Intro Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mami Tarigan and Family Kebanyakan investor saham ingin agar kinerja portfolio-nya lebih bagus daripada kinerja pasar alias bid to market Karena kalau ternyata kinerjanya sama atau bahkan lebih jelek daripada pasar Mending investasi di reksadana saham atau ETF ya kan, gak perlu repot analisa saham satu per satu Nah di video kali ini aku akan bahas 2 saham yang kinerjanya dalam 5 tahun terakhir ini berhasil mengalahkan kinerja IHSG Sebenernya banyak saham yang kinerjanya lebih bagus daripada IHSG Tapi banyak diantaranya sudah sangat mahal secara valuasi Kedua saham yang akan aku bahas dalam video ini masih bisa dibilang undervalued karena P.E. ratio-nya masih di bawah 15 Jadi masih banyak ruang atau potensi untuk kenaikan harga sahamnya Rasio utang terhadap ekuitas atau GER juga masih di bawah 1 Dan kedua saham ini rajin membagikan dividen Sebelum bahas kedua saham tersebut di sekeliling modul ya Pembahasan dalam video ini bertujuk untuk edukasi bukan rekomendasi untuk jual ataupun beli Do your own research before making any investment decision Oke kita bahas saham yang pertama ya Dalam 5 tahun terakhir harga saham ini naik 37,5% Sedangkan IHSG hanya naik 28,97% untuk periode yang sama Dari sisi valuasi price to earning ratio saham ini 12,03 Masih di bawah 15 yang artinya masih undervalued atau masih murah Kalau dibandingkan dengan saham-saham lain di industri yang sama PI ratio nya ini juga masih lebih murah Dan kalau kita lihat dari price to book value nya sebenarnya udah agak mahal Sudah lebih besar dari 1 Yaitu di kuartal terakhir sebesar 3,04 Tapi kalau kita bandingkan dengan industri nya Angka PBV nya ini masih rendah Dari sisi dividen dalam 1 tahun terakhir Dividen yield saham ini adalah 5,3% Dividen rutin dibagikan sejak 2004 Dan jumlah dividen yang diberikan ke pemegang saham meningkat dari tahun ke tahun CAGR dividennya 18% dalam 16 tahun terakhir Sejak tahun 2016 dividen diberikan 4 kali dalam setahun atau 1 kali per kuartal Jumlah dividen yang diberikan tergantung pada net income perusahaan Semakin besar net income maka semakin besar juga dividen yang dibagikan kepada para pemegang sahamnya Sekarang kita mau lihat kinerja bisnis dari perusahaannya Berdasarkan laporan keuangan terakhir yaitu kuartal 3 2021 Penjualan bersih atau net sales perusahaan ini meningkat 31% Jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020 Kalau kita perhatikan dari tahun 2016 hingga 2018 Net sales nya meningkat kemudian flat di 2019 Dan turun di 2020 karena masa awal pandemi covid-19 Tetapi kemudian meningkat lagi di tahun 2021 Kenaikan penjualan di tahun 2021 ini didukung oleh peningkatan penjualan di Indonesia sebesar 44% Dan peningkatan penjualan di Eropa sebesar 51% Total aset terus meningkat dari tahun 2016 Dan di kuartal 3 2021 total asetnya meningkat 19% Jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020 Laba perlembar saham atau EPS nya di kuartal 3 2021 sebesar 85% Yang berarti meningkat 39% dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2020 Yang hanya sebesar 61% EPS perusahaan ini konsisten mengalami pertumbuhan dari tahun 2016 hingga 2019 Kemudian turun di tahun 2020 Di tahun 2021 hingga kuartal 3 EPS nya mengalami peningkatan Dan kalau EPS 2021 nya disetahunkan bisa mencapai angka 113 Yang artinya lebih tinggi daripada EPS di tahun 2020 Dari sisi efektivitas manajemen dalam menghasilkan keuntungan Return on equity saham ini berkisar dari 20-an persen hingga 30-an persen Sejak tahun 2016 hingga 2020 Return on equity di atas 15% itu secara umum dinilai bagus Dan di kuartal 3 2021 ROI nya meningkat 4% year over year Dari sisi utang perusahaan Debt to equity ratio saham ini sejak tahun 2016 Berkisar di sekitar 20-an persen hingga 40-an persen Di kuartal 3 2021 mengalami peningkatan hutang Jika dibandingkan dengan kuartal 3 2020 Tetapi masih relatif aman karena masih di bawah 100% atau di bawah 1 Saham apakah ini? Jawabannya adalah SMSM milik PT Selamat Sempurna Selamat Sempurna adalah perusahaan yang memproduksi filter, radiator, pendingin minyak, kondensor, dan lain-lain Produk mereka yang paling terkenal adalah Sakura Filter Yang sudah terdaftar di 90 negara di benua Asia, Amerika, dan Eropa Lanjut ke saham yang kedua Harganya naik 76,32% dalam 5 tahun terakhir Sementara IHSG hanya naik 28,97% dalam periode yang sama Yang artinya kinerja saham ini lebih dari 2 kali lipatnya kinerja IHSG Price to earning ratio nya kecil banget Cuma 4,87 dan PBV nya masih di bawah 1 Yaitu sebesar 0,74 Kalau price to earning ratio nya dan price to book value nya dibandingkan dengan industri nya juga masih jauh lebih kecil Jadi masih undervalued banget Debt to equity ratio nya juga masih lebih kecil dari 100% Yaitu di angka 61,61% atau 0,61% Dan kinerja bisnisnya sangat baik Berdasarkan laporan kuartal 3 tahun 2021 Revenue atau pendapatannya naik 40% year over year Saham kedua yang kubicarakan ini adalah saham ISSP dari perusahaan Steel Pipe Industry of Indonesia Dulu aku udah pernah bahas saham ini di video yang ini Jadi kalau kalian mau tau lebih detailnya bisa langsung cek di video ini ya Link nya ada di kolom deskripsi Sekian dulu video kali ini Kalau teman-teman merasa mendapat manfaat dari video ini Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel aku ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton